Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara ungkap belasan perkara tindak pidana perdagangan orang di nunukan Kalimantan Utara pada Senin 22 April lalu Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara Kompespol Taufik Herdian Zainardi mengatakan pengunggapan 13 perkara TPO dan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia CPMI ini dalam turun waktu bulan Januari hingga April 2024 Para tersangka terancam hukuman minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun di penjara Polda Katara beserta jajaran dalam yang di polis menungkan telah berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus Di 13 perkara tersebut kami menetapkan tersangka sebanyak 19 orang Tersangka dan untuk DPO itu sebanyak 12 orang Ada pun jumlah korban yang dapat kita selamatkan sebanyak 102 orang Terkait dengan pengunggapan terakhir yang dapat kita ungkap Itu ada dua di minggu keempat bulan April Tepatnya yang pertama adalah pada tanggal 22 April yang lalu Pada hari Senin Penyidik di Trestipung Kolda Kalimantan Utara telah berhasil menangkap pakor inisial AA alias A Di mana pada saat itu tersangka sedang menunggu atau menjemput calon-calon imigran dengan menggunakan kapal talia Pada saat itu ada sekitar 16 orang calon pekerja yang dapat kita selamatkan Kemudian yang terakhir pada tanggal 26 April yang lalu hari Jumat Kita mengembangkan persangka inisial L alias Y Di mana pada saat itu juga persangka tersebut sedang menunggu calon atau memfasilitasi calon pekerja migran yang akan ketawal menyerang melalui jalan ini legal Itu sebanyak Beralih ke informasi lainnya Pemirsa memperingati kembalinya Papua Kepangkuan NKRI Pada 1 Mei 1963 Kapolda Papua Urgen Paul Matius Fakiri menghadiri kegiatan Silaturahmi Merah Putih yang digelar di Horizon Hotel Kota Raja pada Rabu siang Dalam memperingati hari integrasi Papua yang bertema Silaturahmi Merah Putih yang digelar oleh Melanesian Youth Initiative Forum pada 1 Mei di Horizon Hotel Kota Raja dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Pejabat Utama Polda Papua serta Asisten Intelijen Komando Daerah Militer 17 Cendrawasi Dalam kesempatan tersebut Kapolda Papua Urgen Paul Matius Fakiri menyampaikan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak untuk membangun Papua baru yang sejahtera, aman dan maju Semoga nanti lahir anak-anak Papua ini tidak pernah lagi bicara merdeka ini harus kita lahirkan makanya generasi muda kamu pergi lihat di sebelah dulu kayak di setiap kemarin pulang ceritakan apa yang kamu lihat kamu rasakan di luar baru kita ceritakan kembali kepada kita ke sebelah-sebelah supaya apa kita mulai cepat untuk berlomba-lomba anak Papua berlomba-lomba untuk jadi sesuatu saya ceritakan apa saja kasih pindah kepada diri terpulang jadi jawab ke sebelah sana dan kembali ke tanah Papua jadi pulang yang ada di Batak satu hasil telpulang beralik informasi lain Polres Bogor Kota menangkap ex-manager restoran Hotman milik pengacara kondang Hotman Paris di Kelurahan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat yang diduga menggelapkan uang perusahaan sebanyak 172 juta rupiah Kapolresta Bogor Kota, Kompespol, Bismo, Teguh, Prakoso menyampaikan tersangka berinisial FA ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Purba, Lingga, Jawa Tengah dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka menggelapkan uang secara bertahap lalu menggunakannya untuk judi online dan membayar utang akibat kegiatan terlarang ini diketahui tersangka telah bekerja selama satu bulan di restoran Hotman dan tersangka mengaku mulai menggelapkan uang hasil usaha restoran pada 15 Maret lalu selain itu polisi menyita barang bukti berupa audit internal keuangan laptop, rekaman CCTV, dan lainnya atas perbuatannya tersangka FA dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara yang pertama kasus penggelapan ini terjadi di Hotman, Tajur, Kota Bogor yang dilakukan oleh karyawannya bagian manajer waktu itu tanggal 15 April ulangi 15 Maret 2024 yang bersangkutan bekerja sudah selama satu bulan di Hotman tersebut kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih nah yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya satu kali saja yang pertama 50 juta yang kedua 90 juta dan seterusnya uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang diantaranya hutang untuk judi online tersebut dan juga untuk membeli motor membeli laptop membeli handphone dan lain sebagainya pelaku tersebut dalam pelariannya mulai dari daerah Ciampelas kemudian Garut kemudian ke Pulau Kertol menginap di hotel satu minggu sampai dengan satu bulan dan juga menginap di rumah temannya nah yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara penggelapan demikian sementara itu Polsek Babat Supad berhasil mengamankan lima anak di bawah umur yang menjadi pelaku pelemparan bus di jalan lintas timur Mubay, Sumatera Selatan pada Jumat lalu diketahui motif para pelaku hanya iseng belaka selamat menikmati 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 Kami mendapat banyak lima orang pelaku yang melakukan benparan, empat diantaranya adalah anak-anak di kaum umur. Laku yang dewasa adalah saudara-saudara, dan yang ini adalah anak-anak. Dari patir, dorai, tipu, dan bobo. Jadi pelaku ini masih anak-anak, kita menghijin, jadi kami menghilangkan masalah ini karena tidak ada laporan polisi, kami menghilangkan kepada PO Putra Maja untuk menghubungkan setiap panjang dan walaupun. Kami dari perwakilan itu, PO Putra Maja tidak memperpandang masalah ini, dan termasuk warna secara keperluagaan. Dan tidak ada tuntutan mulai kemudian hari, serta ibaratnya semoga tidak terlalu kembali lebar jadis seperti ini lagi. Selanjutnya kami keseluruhan dari pagus 7 dan pagus 10 yang menghubungkan dari orang tua pelaku lebar. Yang pertama, kami salah satu melakui pembunas keempat keadaan wajah ini mengucapkan terima kasih kepada PO Putra Maja yang tidak memperpandang masalah ini. Dan kami berjadis sebagai pembunas keempat, akan mengawasi, memberikan penjelasan sebenar, semakna mestinya agar kasus ini tidak terlalu kembali. Dan kami akan terus mengawasi anak kami, kami sebagai muakili warga, kami mohon maaf yang bersetanya kepada PO Putra Maja. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jidah berikut ini. Terima kasih.